Yo, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai Kembali lagi bersama Newbie Bonsai Oficial Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya Amin Oke, kali ini kita akan memprogram akar dan menseleksi akar anting putri Ya, sebelum dilanjut videonya jangan lupa tekan tombol like sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Oke, lanjut disini ada bahan cangkokan yang sudah ditanam selama 3 bulan Kita akan memprogram akarnya dan menseleksi akarnya agar akarnya maksimal keliling dan sejajar Kita langsung saja dibongkar ya medianya agar bisa dilihat akar-akarnya Oke Ya, begini keadaan akar serabutnya selama masa tanam 3 bulan Akar serabutnya banyak sekali sahabat Bisa kita lihat ya Wah, subur banget ini bahan cangkokannya Langsung saja kita bongkar Oke, kita langsung saja percepat videonya Ya, kita harus sering mengontrol akarnya selama 6 bulan Karena kalau tidak dikontrol Serabutnya akan memenuhi pot Dan pertumbuhannya tidak bakal stabil Oke, begini penampakan akarnya selama masa tanam 3 bulan dari cangkokan Oke, kita akan menseleksi akarnya yang tertimpa-timpa Dan yang ada di atas-atas kita seleksi, buang semua Kita langsung cari yang sejajarnya ya sahabat Agar akarnya keliling dengan maksimal Kita langsung saja pilih-pilih akarnya Dan jangan sampai salah potong ya sahabat Karena akan ke depannya takutnya malah kurang bagus Kita harus hati-hati memilih akarnya Oke, langsung saja dipercepat videonya Terima kasih telah menonton! Ya, kira-kira begini penampakan akarnya setelah diseleksi akar Oke, disini kita akan membuat tatakan akar Anting putrinya menggunakan stereofoam bekas ya sahabat Ini sudah ada stereofoamnya Nanti kita bentuk bulat rada cekung gitu ya sahabat Agar lebih mudah menata akarnya Oke, kita langsung saja garap stereofoamnya Jangan sampai jumpa ya sahabat Jangan sampai jumpa ya sahabat selamat menikmati ya oke kita sudah jadi seperti ini kira-kira kalau kurang bagus mohon maaf ya sahabat soalnya masih amatiran oke kita langsung saja ke video selanjutnya kita langsung ke ditata akarnya menggunakan tatakan yang tadi kita bikin sebelumnya kita akan menata akarnya menggunakan kawat bonsai ya sahabat atau bisa menggunakan kawat bangunan juga gak apa-apa tapi lebih enak kawat bonsai soalnya kawat bonsai terbilang lentur oke langsung saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kira-kira seperti ini setelah ditata akarnya kita bikin semaksimal mungkin dan keliling ya sahabat agar kedepannya lebih enak oke setelah itu kita langsung saja tanam medianya seperti biasa medianya menggunakan tanah pohon bambu sekam bakar dan sedikit kokopit kita campur-campur kalau kurang menggunakan media yang sebelumnya juga tidak apa-apa karena media tersebut masih bagus menurut saya masih gembur dan masih subur langsung saja kita aplikasi langsung saja kita aplikasi selamat menikmati oke setelah ditanam saya menggunakan pupuk tambahan yaitu decastar 17-11-10 tujuannya agar tunas-tunas baru cepat muncul dan terutama cepat subur untuk bahan ini oke langsung saja kita beri pupuknya nggak usah banyak-banyak karena ini pupuknya lumayan mahal kalian bisa beli di toko oran atau toko ijo toko online ya guys disitu sudah ada kemasan 100 gram sama 500 gram atau yang repack juga ada yang 50 gram terserah kalian oke disini kita langsung saja kasih dan kita langsung kasih topping kokopit ya sahabat biar si pupuk nggak kemana-mana oke jangan lupa dikasih penyangga supaya tidak goyang-goyang oke saya akan melihatkan sedikit cangkokan cangkokan saya yang sudah di program akar ya di sini ada bahan cangkokan ini masih di los ya sahabat masih dalam tahap pembesaran akar dan batang jadi jangan di press dulu misalkan akarnya belum semuanya rata dominan besar kita los terus sampai benar-benar ya 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 dengan batangnya oke begini penampakan bahannya ya dan ini ada koleksi bonsai saya yang saya tanam dari cangkokan dan sudah di program akar bisa kita lihat disini akarnya sudah tua dan batangnya juga sudah tua dan ranting-rantingnya sudah cukup rapat ini programnya di dalam pot aja sahabat ganti medianya selama 6 bulan per 6 bulan kita ganti media dan kasih pupuk tambahan oke segitu saja videonya jangan lupa like komen dan subscribe terimakasih 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 bias Terimakasih 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 mel Only